Bismillahirrahmanirrahim Hadirin dan hadirat yang dirimati Allah Pada kesempatan alhamdulillah ini Kita akan kembali membaca Buku istiqamah konsekuen dan konsisten Menatapi jalan ketaatan Yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Sekarang kita masuk dalam Pembahasan ketujuh Halaman 51 Kata penulis Istiqamah di atas ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Istiqamah tu'alat tu'ah Atau ala al-ibadah Ada banyak kaum musimin Yang melaksanakan ketaatan Tergantung waktu dan musiman Misalnya pada saat bulan Ramadhan Baru kemudian melakukan ketaatan Ke masjid Itu dikerjakan biasanya di bulan Ramadhan Solat subuh di masjid Itu biasanya baru di bulan Ramadhan Karena ada faktor sahur Bahkan sebagian kita itu ada yang Kalau Ramadhan dia berhenti merokok Nanti kalau sudah syawal Balik lagi Ketika di bulan Ramadhan Banyak kaum musimin rajin membaca Al-Quran Solat malam Dan yang lainnya Tetapi ketika sudah melewati bulan Ramadhan Banyak juga kaum musimin yang kembali lalai Melaksanakan ketaatan Bahkan ada yang kembali Berbuat ma'asihat Dan dosa-dosa besar Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah Yang pertama Amal soleh yang dilakukan secara kontinu Meskipun sedikit Rasulullah s.a.w bersabda Ya iwan nas Qumina a'mali matutiqun Fa innallaha la yamalu hatta tamalu Wahai sekalian manusia Kerjakanlah amalan-amalan Sesuai dengan kemampuan kalian Boleh digarisbawahi dulu Kata-kata kemampuan kalian Sesuai dengan kemampuan kalian Beri catatan di dekat situ Maksudnya adalah Sesuai dengan kemampuan Tanpa bermaksud meremehkan Atau meringan-ringankan Maksudnya adalah Sesuai kemampuan itu Tanpa bermaksud menyepelekan Atau meringan-ringankan Begitu juga Tidak tetap boor rokos Tidak cari-cari keringanan Karena ada sebagian orang Mereka itu mengerjakan amalan Katanya sesuai dengan kemampuan Tapi maksudnya adalah meremehkan Ketika ditanya Kenapa kamu Enggak ke masjid sih Kalau subuh Dia bilang Soalnya kalau subuh Saya gak mampu Saya itu Mampunya Solat subuh itu setengah enam Sedangkan di masjid kan Kecepatan gitu Jam lima udah pada ngumpul Akhirnya Solat subuh dilakukan di rumah ini Bukan karena sesuai kemampuan Tapi karena mereh Meremehkan Bukan juga maksudnya Meringan-ringankan Di antara Kaum musim ini tuh Ada yang suka bilang Tapi kan agama ini mudah Kenapa dipersulit Ya tapi yang dia maksud adalah Supaya bisa meringan-ringankan hukum Jangan terlalu keras Nonton aja gak boleh Dengerin musik aja gak boleh Apa gak boleh Tapi ternyata yang dia maksud Bukan sesuai dengan kemampuan Melainkan dalam rangka Meringan-ringankan Tadi saya bilang juga Bukan dalam rangka Tetap bu'orukos Apa itu tetap bu'orukos Cari-cari yang ringan Nanti insya Allah di bagian akhir Saya akan rangkum Di papan tulis Tidak tetap bu'orukos Misalnya ada orang kawin lari Ketika ditanya Kenapa kamu kawin lari Kenapa gak pakai wali Kan gak sah Dia bilang Masalahnya kan ada Yang membolehkan Kalau ada yang membolehkan Kenapa harus sulit Ya karena memang Di antara para ulama Ada yang Dengan pendapat mereka Yang marjuh Pendapat yang lemah Ada yang berpendapat Bolehnya nikah tanpa wali Tapi ini jelas Bertentangan dengan Sabda Nabi SAW Tidak sah pernikahan Kecuali dengan wali Kemudian kata Nabi SAW Sesungguhnya Allah itu Tidak akan bosan Sampai kalian yang merasa Bosan sendiri Lalu Nabi SAW Berikan solusinya Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah Adalah yang dikerjakan secara kontinu Meskipun sedikit Boleh diberi contoh dekat situ Infak Sedekah Dua ribu Harian Lebih dicintai oleh Allah Daripada seratus ribu tahunan Tiap solat subuh Berangkat ke masjid Sambil bawa uang dua ribu Di sisi Allah Lebih dicintai Daripada Kita kasih sejuta Dua juta Nanti tunggu Ramadan Karena Nabi mengatakan Amal yang paling dicintai oleh Allah Adalah yang continue Meskipun Sedikit Sama juga dengan solat witir Satu rokaat Harian Lebih dicintai oleh Allah Daripada Witir tiga rokaat Nanti Ramadan baru dikerjakan Rasulullah SAW Juga bersabda Berlaku tepatlah Dalam beramal Sesuai dengan syariat Dan mendekatilah Wa'alamu Dan ketahuilah Bahwasannya Amalan seseorang itu Tidak bisa memasukkannya Ke dalam surga Tetapi yang memasukkannya Ke surga adalah Rahmat Allah Dan bahwasannya Amalan yang paling dicintai oleh Allah Adalah yang dikerjakan Kontinu Meskipun sedikit Rasulullah SAW Juga bersabda Amal yang paling dicintai oleh Allah Adalah yang dikerjakan Secara kontinu Meskipun sedikit Kita lihat di catatan kaki Hadis-hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim Adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja Dan diriwayat yang ketiga Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dan juga Imam Ahmad Ciri yang kedua Dari amal yang paling dicintai oleh Allah Adalah Yang dikerjakan Sesuai dengan Sunnah Sederhana Mudah Tidak takalluf Apa itu takalluf Memberat-beratkan diri Dalam mengerjakannya Kembali kepada Catatan yang kita Sebutkan di Halaman sebelumnya Bahwa yang dimaksud disini Mudah Sederhana Tapi tidak bermaksud Untuk dimudah-mudahkan Disederhana-sederhanakan Lalu Diringan-diringankan Ujung-ujungnya Disepelekan Bukan itu maksudnya Ibaratnya begini Teman-teman Boleh dikasih Contoh di dekat situ Lakadarullah Ada seseorang patah kaki Dia hanya bisa berdiri Dengan Satu kaki Itu pun sempoyongan Maka dia Tidak boleh untuk Memasakkan diri Diberat-beratkan Pada dirinya Untuk mengerjakan Dengan satu kaki itu Padahal Dia sudah Kepayahan Dalam mengerjakannya Kalau memang Dengan satu kaki Tidak bisa Apalagi dua kaki Maka dia bisa duduk Jangan paksa Untuk Berdiri Ini yang dimaksud Dengan sesuai Kemampuan Ini yang dimaksud Dengan sederhana Tidak takalluf Ada riwayat Nabi SAW Ketika beliau Masuk dalam masjid Kemudian beliau Dapati ada tali Membentang Di bagian Sof wanita Maka Nabi SAW Tanya Tali apa ini Ada yang mengatakan Ini talinya Zainab Dalam riwayat Bukhari ada muslim Zainab Tapi tidak disebutkan Zainab siapa Dalam riwayat yang lain Disebutkan Zainab binti Jahash Yang justru adalah Istri Nabi Ada yang mengatakan Tidak mungkin itu Istri Nabi Dan yang lebih tepat Itu adalah Hamnah binti Jahash Yaitu Saudari iparnya Zainab Tapi orang mengira Itu punya Zainab Yang benar itu adalah Milik Saudari iparnya Kata sebagian ulama Tidak begitu Penting untuk Memperdebatkan Itu punya siapa Mau itu punya Zainab Mau itu punya Hamnah Yang jelas Nabi SAW Ketika bertanya Itu buat apa Maka orang mengatakan Ini punya Zainab Dimana Zainab itu Suka datang Di malam hari Solat malam Kalau dia sedang semangat Dia berdiri Tapi kalau dia kecapean Maka dia bersandar Pada tali Supaya tetap bisa berdiri Ini namanya Memberat-beratkan Apa bahasa Arabnya tadi Akalluf Maka Nabi SAW Mengatakan Hendaknya seseorang itu Salah seorang dari kalian Dia solat dalam kondisi Sesuai dengan kemampuannya Kalau memang capek Dalam solat malam Duduk aja Kenapa? Karena nanti kalau dipaksakan Lama-lama akhirnya Keletihan Lama-lama akhirnya Bosan Dan ketika sudah bosan Lama-kelamaan Tidak mengerjakannya Lebih bagus mana Solat malam duduk Dibandingkan dengan Tidak kerjakan Solat malam sama sekali Mendingan duduk Ini yang dimaksud Nabi SAW Kita itu tidak boleh Beramal dalam kondisi Memberat-beratkan diri Khawatirnya nanti Tidak istiqomah Seperti kalau teman-teman ini Ikut kajian Satu minggu berapa hari? Tujuh hari Satu hari berapa kajian? Ada orang itu Ikut kajian Sampai sepuluh Dan tidak ada satu pun Yang dia muroja'ah Ikut ustad sana sih Kayak bayangannya ustad Dimana ustad ada Disitu dia ikut Tapi dia Begitu banyak yang diikuti Ustaz satu Dia ikuti tiga Ustaz yang satu lagi Dia ikuti dua Yang lain dia ikuti empat Dia ikuti semua Sampai lama-kelama Akhirnya tidak istiqomah Ketika futur satu Merembet ke yang lain Cetan bilang sama dia Capek kamu Udah hari ini Tidak usah datang dulu Capek kan? Capek Iya capek Lama-lama dia Iya capek Hari ini Tidak usah dulu lah Iya tidak usah dulu Lama-kelamaan Merembet ke kajian-kajian Sampai akhirnya Betul-betul Tidak ada kajian Didatangi lagi Karena tidak istiqomah Lentaran tekan luf Kajian terlalu banyak Yang diikuti Penulis buku ini Guru kita Al-Ustazid bin Abdul Qorjirjawa Surahimulullah Merembet mengatakan Seseorang itu Tidak boleh ikut kajian Berlebihan Beliau bahkan pernah mengatakan Bila saya tidak salah ingat ya Nanti teman-teman Koreksi saya kalau salah Beliau bilang Satu minggu mungkin Antum ikut kajian Empat Tiga, empat kajian Tapi dimurojaah Dan tapi diamalkan Daripada kajian Satu hari Satu kali Seminggu tujuh kali Dari semua itu Hanya sekedar Ikut duduk Nyata Tapi gak ada yang diamalkan Misalnya Atau tidak ada yang dimurojaah Kita dulu Waktu masih belajar Awal-awal di Yogyakarta Saya pribadi misalnya Saya hanya ikut kajian Tiga dalam seminggu Ustaz Aris Dua Ustaz Afifi Satu Waktu sudah tidak Belajar kepada Ustaz Ja'far Saya lebih banyak Ke Ustaz Arismunanda Lalu kemudian Ustaz Afifi Tapi Misalnya Kajian hari Kamis Rosyul Barat Syahra Adil Mufrat Kalau pulang dari Kajian Sampai dikos Makan Jelang tidur Nyalin dulu Karena Waktu kita kajian Dengan Ustaz Arisman Kita tidak bisa Nyatat pelan-pelan gitu Karena Ustaz tidak mungkin Mengejakan Lu menunggu kita Nyatat kelamaan Jadi Ustaz cuma Mengatakan Quran Surat ini Ayat Sekini Beliau baca Kita cuma nyatat Misalnya Al-Hashra'at 7 Ada pun Al-Hashra'at 7 Ini nanti Mau dipindahkan Ke catatan Harus buka Quran dulu Dimana nyatatnya Nanti tunggu pulang Ke kos Sampai di kos Baru kemudian Nyatat Jelang tidur Jadi kita Kajian sedikit Tapi semuanya Dimeroja'ah Dalil-dalilnya Ditulis Maka ini juga Kalau teman-teman Bilang Gimana Ustaz Membiasakan Untuk nulis Arab Di antaranya adalah Banyak-banyak Nulis Arab Manakala Nanti kalau Meroja'ah Oleh karena Kajian gak usah Banyak-banyak Setiap hari Ikut kajian Sana-sini Harusnya Cukup Tiga Empat Tapi Tiga Dan empat Ini Antum punya Sistem Meroja'ah Supaya nanti Ilmunya melekat Dan bisa diajarkan Kan ada perkataan Para ulama Man Talab Ima jumlatan Zahaba ilmu Jumlatan Siapa yang Menuntut ilmu Sekaligus Ilmunya pun Pergi darinya Sekaligus Ini menunjukkan Bahwa kita tidak boleh Belajar itu Dalam kondisi Berlebihan Kecuali Kalau di pondok Dimana mereka Tidak punya kegiatan Kecuali belajar Kecuali anak-anak Sekolah Kecuali Anak-anak kuliah Yang memang Kegiatan mereka Hari-hari belajar Karena kita Di balik papan Didominasi oleh Teman-teman yang Bekerja Maka bekerjalah Antum dari pagi Hingga jelang maghrib Ada pun malam hari Ada waktu Antum ngaji Dan harus ada Ada waktunya Antum untuk Meroja'ah Dan harus ada Waktu untuk keluarga Ya Jangan sampai nanti Suami bilang gini Kamu itu kemana sih Kalau pagi Tiap hari pergi Kalau saya pulang Saya mau cari makan Di siang hari Kamu selalu gak ada Saya pergi kajian Atau sebaliknya Istrinya bilang Kenapa sih Abi Tiap malam itu Pulauin jam 10 Dia bilang Saya kajian Ya Harus ada waktu juga Untuk keluarga Kemudian Kata penulis Karena sesungguhnya Allah SWT Menginginkan Kemudahan kepada hambanya Allah berfirman Yuridullahu Bikumul Yusra Wala yuridu Bikumul Usra Yuridullahu Bikumul Yusra Allah menghendaki Kemudahan bagimu Wala yuridu Bikumul Usra Dan Allah tidak Menghendaki Kesukaran Rasulullah SAW Bersabda Inna dina yusrun Sesungguhnya Agama ini mudah Wala yushad Dina ahadun Illa ghalaba Tidak ada orang Yang mempersulit-sulit Agama ini Yang seharusnya mudah Dibikin sulit Melainkan akan Dikalahkan sendiri Oleh dirinya Yaitu ujung-ujungnya Dia tidak akan mampu Menjalankan agama Yang sulit baginya Dan akhirnya Dia futur Berhenti Tidak lagi istiqamah Maka Nabi mengatakan Fasad gidu Wa qaribu abashiru Oleh karena itu Berlakulah tepat Dalam beramal Yang sesuai dengan syariat Mendekatlah Dan bergembiralah Jangan bikin agama ini Nampak sulit Contoh yang bikin sulit Seperti tadi Zainab atau Hamnah Mau sholat malam saja Pakai tali Nabi bilang Huluh Huluh Nabi bilang Putus talinya Tidak boleh dipasang Contoh kalau di zaman sekarang Kita itu mudah Kalau mau sholat Membaca sholat kan gampang Sholat yang pendek Sholat Ibrahimiyah Ada sebagian orang Yang di zaman sekarang Sholat pun Dia ubah dulu Lagunya Sementara menggubah Nada itu kan Bukan pekerjaan mudah Butuh waktu Ada yang gampang Malah cari yang Sulit Ada teh kotak Sudah ada sedotan Sudah ada tempat Tusuknya yang Aluminium Cari gunting Sayap-sayapnya si kotak itu Diangkat dulu Baru di cari gunting Mau diseruput dari situ Buat apa Ada yang gampang Malah cari yang susah Kalau kata orang sekarang Kalau bisa repot Kenapa mudah Yang penting lagi Seluruh amal sholat itu Wajib dikerjakan Dengan ikhlas Semata-mata Karena Allah Sesuai dengan Contoh Rasulullah Kedua hal ini Disebut dengan Ikhlas dan itiwa Yang merupakan syarat Diterimanya amal Boleh dicatat di dekat situ Teman-teman Ikhlas itu maknanya Selamat dari Syirik besar Dan syirik kecil Ikhlas disini Selamat dari syirik besar Seperti Selamat dari Menyembah yang selain Allah Atau Menyembah Allah Tapi nyambi Nyembah yang selain Allah Kalau menyembah Selain Allah itu jelas Perbuatan kafir Perbuatannya orang-orang kafir Adapun Menyembah Allah Tapi nyambi juga Nyembah yang selain Allah Ini perbuatan syirik Dan kedua-duanya Termasuk bentuk Kemusyirikan Kita juga harus selamat Ikhlas ini juga bermakna Selamat dari syirik kecil Syirik kecil ini Kurang lebih ada tiga modelnya Pertama namanya Ria Yang kedua adalah Sumah Dan yang ketiga adalah Beramal dalam rangka cari Dunia Apa itu Ria? Ria itu seseorang Mengerjakan amalan Apa teman-teman? Apa itu Ria? Apa mas Apa mas Apa itu Ria? Ya itu yang benar Beramal Ingin dilihat Dan untuk dipuji Termasuk pengertian yang kurang Pengertian yang terlalu sederhana Pengertian yang kurang Tepat Orang mengatakan Ria itu adalah Beramal Ingin dilihat orang Belum tentu Bisa jadi ada amalan Yang kita disuruh oleh Allah Untuk memperlihatkannya Kepada orang Apa contohnya? Jadi imam Bagaimana kalau imam Nasai sembunyi Di ruang sound system Cun pakai sound Mana imamnya? Anu dia menjaga Keikhlasan Karena dia Tidak ingin Ria Dia memang harus tampak Berarti Maksudnya adalah Amal yang Dia kerjakan Ingin dilihat orang Supaya Dipuji Misalnya dia bersedekah Dia sengaja kasih lihat Orang-orang Baru dia bersedekah Yang seharusnya Tangannya kiri itu Bisa nutupkan Seratus ribu Yang dia lipat-lipat Sengaja kirinya itu Dia Hindarkan dari tangan kanannya Biar orang lihat Seratus ribunya Yang kedua tadi adalah Sumah Apa itu Sumah? Termasuk Pengertian yang salah adalah Beramal Ingin didengar orang Ini kurang Karena ada Sebagian amal Yang justru harus Didengar orang Apa contohnya? Azan Imam di sholat jahir Harusnya memang Dia memperdengarkan Dia gak boleh bilang Anu saya Tadi saya Azannya gak pakai mic Sengaja Soalnya takut sumah Ya Yang benar adalah Berarti Apa? Beramal Sengaja diperdengarkan Terus Dan mereka dapat Pujian Ada mulai yang ketiga Ini juga termasuk Syirik kecil Yaitu Apabila Seseorang beramal Yang dia cari Adalah dunia Seperti khutbah Cari amplop Ketika dia dapat Dua khutbah Bertabrakan Dia ingat-ingat Berapa amplopnya ya? Yang ini berapa ya? Oh Oh iya ya Itu kan deketnya Pertamina ya Itu pasti 500 ribu Minimal 500 ribu Kalau itu kan masih kecil 250 ribu paling-paling Oh Akhirnya yang dia pergi Yang mana? Yang dia pergi Yang amplopnya besar Ini beramal Dan cari Dunia Kemudian Islam memerintahkan Kau musimin Untuk melaksanakan Amal-amal ketaatan Secara terus-menerus Seperti Solat berjamah Bagi laki-laki di masjid Solat malam Berupa tahajud Solat witir Membaca Al-Quran Zikir Bertobat kepada Allah Semuanya harus dilakukan Secara kontinu Bukan hanya Di bulan Ramadan saja Begitu juga Sedekah Infak Solat-solat sunnah Rawatib Harus dilaksanakan Secara kontinu Meskipun sedikit Kita wajib istiqamah Berpegang teguh Di atas sunnah Maaf tadi saya luput Menjelaskan tentang Ittiba Apa itu Ittiba Tadi ikhlas sudah ya Selamat dari Syirik besar Dan syirik kecil Apa itu Ittiba Ittiba Artinya Mengerjakan Amalan tersebut Sesuai dengan Tuntunan Nabi Sallallahu alihi wasallam Dan tidak Mengarang sendiri Sudah dicatat Minggu lalu Di antara Faktor yang membuat Kita tidak istiqamah Saya catat di bagian sini Yang namanya Bidah Baik yang sifatnya Modifikasi Coba lihat Catatannya Modifikasi Bidah apa namanya Bidah apa teman-teman Yang Modifikasi Sedangkan yang Sifatnya adalah Inovasi Hakikia Selanjutnya Langsung lompat Ke paragraf bawahnya Kita wajib Istiqamah dalam Mentauhidkan Allah Dan menjauhi syirik Istiqamah dalam Melaksanakan sunnah Dan menjauhkan diri Dari bid'ah Istiqamah dalam Ketaatan dan menjauhi ma'siyat Istiqamah dalam Berpegang tuguh Kepada Al-Quran dan sunnah Menurut pemahaman Salam Fussaleh Dan istiqamah Dalam menuntut Ilmu syari'i Dan mengamalkannya Tadi saya sudah singgung Supaya bisa menuntut Ilmu syari'i Dengan istiqamah Maka jangan takalluf Jangan Berlebih-lebihan Kita wajib Menjauhkan larangan Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu al-assalam Seumur hidup kita Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Fastaqim kama umirta Waman taba ma'aka Wa la tatoghaw Maka tetaplah Engkau wahai Muhammad Di jalan yang benar Sebagaimana yang telah Diperintahkan kepadamu Dan juga orang-orang Yang bertawabat bersamamu Wa la tatoghaw Dan janganlah kamu Melampaui batas Jangan takalluf Jangan berlebih-lebih Dalam ketaatan Sesungguhnya Allah Maha melihat Apa yang kamu kerjakan Quran Surat Hud Ayat 112 Al-Hafil Ibn Kathir Rahimahullah berkata Allah ta'ala Merintahkan Rasul dan hamba-hambanya Yang beriman Agar teguh Dan selalu tetap Istiqamah Karena yang demikian Itu merupakan Sebab mendapatkan Pertolongan yang besar Dalam mengalahkan musuh Dan dapat Menghindari Bentrokan Dan Allah Melarang dari Perbuatan Melampaui batas Berbuat zalim Karena hal itu Merupakan kehancuran Meskipun terhadap Orang-orang musyrik Dan Allah Memberitahu bahwa Dia maha melihat Perbuatan hamba-hambanya Allah tidak lalai Dan tidak ada Sesuatu apapun Yang tersembunyi darinya Uthman bin Affan R.A Berkata Istiqamah Ikhlaskan Amalan hanya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Ali bin Abi Talib Dan Ibn Abbas R.A Berkata Istiqamahlah Kerjakanlah Amalan-amalan wajib Al-Hasan Mungkin maksudnya adalah Al-Hasan Al-Basri R.A Berkata Istiqamahlah Di atas perintah Allah Taatlah kepada Allah Dan jauhi ma'asiat Kepadanya Limah Mujahid R.A Mengatakan Istiqamahlah Di atas syahadat La ilahilallah Sampai kalian wafat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah R.A Berkata Istiqamahlah Dalam mahabba Atau cinta kepada Allah Dan Ubudiyah Atau penghambaan Dan taat Kepadanya Jangan kalian Tengok kanan Dan tengok kiri Selanjutnya Kata penulis Amalan seseorang itu Bergantung pada Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhaladzina Ini adalah Jangan sampai kita Menutup amalan kita Dalam kondisi Yang Berkebalikan dari Yang seharusnya Seharusnya kita Wafat dalam kondisi Tetap muslim Dan husnul khatimah Oleh karenanya kita Harus menjaga diri Dan menjaga Keistiqamahan Jangan sampai Wafat Dalam kondisi Bukan orang muslim Atau kondisi muslim Tetapi Su'ul Khatimah Semoga Allah Mewafatkan kita Nanti semua Dalam husnul khatimah Nah teman-teman Yang terimati Allah Bagaimana bentuk Seseorang wafat Husnul khatimah Diantaranya Dia wafat Dalam kondisi Ketaatan Bagaimana caranya Agar kita bisa Wafat dalam kondisi Ketaatan Jawabannya Harus istiqamah Dalam ketaatan itu Kalau kita rajin Menuntut ilmu Probabilitas kita Wafat Di masjid Saat menuntut ilmu Lebih besar Sedangkan Kalau kita rajinnya Pergi ke kafe Ke karaoke Dan yang semacam itu Walayatubillah Probabilitas mati Di tempat seperti itu Lebih besar Ya Kalau kita Sholatnya di masjid Istiqamah Untuk melaksanakan ibadah Di masjid Terutama untuk laki-laki Maka probabilitas Kita wafat Di masjid Lebih besar Kalau kita Senang duduknya Di tempat-tempat Maasiat Maka probabilitas Mati di sana Pun lebih besar Oleh karenanya Perbanyaklah ibadah Di tempat-tempat Yang Allah Ridhoi Dan mengerjakan Amalannya Allah Ridhoi Semoga kita Wafat dalam Kondisi demikian Nabi SAW Bersabda Innamal a'malu Bil khuatin Sesungguhnya Amalan-amalan itu Tergantung dengan Akhirnya Bukan Dari depannya Jadi kalau misalnya Kita Ramadan Waktu Awal Ramadan Rajin taraweh 10 hari pertama Masya Allah Ada selalu di masjid Sudah 10 hari kedua Jarang-jarang Kadang masuk Kadang tidak 10 hari ketiga Kita sudah sibuk Di tempat yang lain Di pasar Karena memang Sudah banyak orderan Karena kita penjual Yang barang dagangan kita Diburuh orang Di akhir Ramadan Habis waktu kita Di pasar Di pasar Di pasar Ujung-ujungnya Tidak taraweh Karena sudah kecapean Maka sesungguhnya Amalan itu Bergantung pada akhirnya Bukan seperti orang Bilang Hangat-hangat Kotoran ayam Penutup amalan Adalah warisan Dari amal-amal Kita terdahulu Yang sudah kita kerjakan Dan semua itu Telah tetap Pada kitab Yang terdahulu Masih ingat Minggu lalu Saya sempat sebutkan Hadis Nabi SAW Nabi mengatakan Mamingkum min ahadin Illa wakut kutiba Lahu makadu Min aljannah Wa makadu Min alnar Apa artinya Tidaklah setiap Dari kita Melainkan Sudah ada catatannya Siapa yang masuk surga Siapa yang masuk neraka Ini yang dimasukkan oleh penulis Semua itu sudah ada Tulisannya pada kitab yang terdahulu Sudah dicatat bagi kita Siapa yang akan masuk surga Siapa yang masuk neraka Kalau ada yang ingin mengetahui Bagaimana caranya saya tahu Saya ini kira-kira masuk neraka Atau masuk surga Maka Lihatlah amalan yang biasa dikerjakan Karena di dalam hadis yang sama Nabi SAW mengatakan Beramallah Karena setiap orang itu Akan wafat dalam kondisi Sesuai dengan yang Allah mudahkan baginya Selama hidupnya Dia akan dimudahkan oleh Allah Untuk beramal Sesuai dengan yang akan menjadi Tujuan penciptanya nanti Ujungnya di surga Atau di neraka Jadi kalau kita ingin tahu Kira-kira kita akan ada di mana Maka lihatlah dari amalan kebiasaan Semoga Allah Memasukkan kita semua Kedalam surga aja Maka dari itu Kaum salaf dahulu Sangat takut Dari su'ul khotimah Yaitu akhir Hidupan yang buruk Di antara mereka Ada yang sangat gelisah Jika diungkit amalan-amalan Yang telah berlalu Orang-orang yang istiqamah Di atas ketaatan kepada Allah Tidak akan meninggal dunia Dalam keadaan su'ul khotimah Abdul Haq al-ishbiri Rahimahullah mengatakan Sesungguhnya akhir kehidupan yang buruk Tidak akan terjadi pada orang yang istiqamah Baik secara lahir maupun batinnya Akhir yang buruk atau su'ul khotimah Terjadi pada orang yang rusak akarnya Yang terus menerus melakukan dosa besar Dan berani Untuk melakukan maksiat tanpa merasa salah Atau terjadi pada orang yang dulunya istiqamah Di atas ketaatan Kemudian jalannya berubah Dulunya dia Masya Allah Kemudian berubah Tidak istiqamah Akhirnya dia keluar dari jalan-jalan ketaatan Dan mengambil jalan yang lain Lalu amalannya itu menjadi sebab Akhir hidupnya yang buruk dan tercelah Wal-iyadzubillah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna allaha la yugayirumma biqawmin Hatta yugayirumma bi'anfusihin Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Sebelum mereka yang mengubah keadaan diri mereka sendiri Perhatikan ini teman-teman Di bagian ini harusnya kita jadikan pelajaran besar Orang yang istiqamah di atas ketaatan Itu jauh dari yang namanya su'ul khatiman Sebaliknya su'ul khatiman Ini sangat dekat dengan orang-orang yang punya dosa besar Yang diakukan secara kontinu Dan su'ul khatiman Juga bisa terjadi pada orang-orang yang dulunya Masya Allah Yang sekarangnya innalillah Saya mau bilang begini Untuk diri saya Dan untuk kita semua Semoga Allah jaga kita di atas keistikamah Tapi gak ada yang tahu Bisa jadi satu tahun, dua tahun lagi mungkin keadaan kita berubah Wa'alaikumsu billah Apa faktornya? Gak tahu Mungkin karena pertamanan Mungkin karena pergaulan Mungkin karena mu'amalah Mungkin kita punya kebiasaan dalam mu'amalah itu Curang Suka walim Suka tidak menunikkan hak orang Akhirnya kebablasan Lama-lama kita tidak istiqomah Karena misalnya Kecurangan kita itu diketahui oleh banyak orang Dan akhirnya kita malu untuk bertemu dengan orang-orang Bukan ini karpetnya Karpetnya yang lama Menjadi saksi berapa banyak ikhwan-ikhwan yang duduk-dudur disini Mejanya masih yang ini Mikhropnya bukan lagi yang ini Tapi mereka duduk Dulu paling depan Dulu di kajian mulia dan manasalaf Mereka duduk paling depan Sekarang entah berantah mereka Ada yang bilang Anusad Yang di sebelah situ Suifulana Oh iya saya ingat Oh itu dia sudah Ustaz kalau mau lihat dia Dia ada di dekat terapak Nah biasanya dia ngerokok disitu Nongkrong ada satu tempat Kopi Nah Ustaz kalau mau cari dia Ada di situ dia Duduk-duduk depan Ada yang duduknya di soft 2 sini Wajahnya pun saya masih ingat Sekarang dia tidak berani lagi datang ke kajian Kenapa? Karena Dia gali lubang tutup lubang Di kajian ini dia punya teman-teman Tapi dia ngutang ke situ Nanti untuk bayar ke sebelah situ Dia ngutang ke situ lagi Untuk bayar ke sebelah situ Dia ngutang ke sebelah situ lagi Lama kelamaan karena sudah Tidak ada lagi Gali lubang yang baru Yang ada semua lubang-lubang terbuka Dia mana untuk datang ke kajian Khawatir nanti di parkiran motor Datangnya orang Datang ke saya yang ngaku Anusad saya lagi terjebak Saya bermula dari riba Riba Karena tidak mampu terus dapat cicilan Kontrol Allah ternyata cicilannya Kita tidak sanggup untuk bayar Akhirnya ngutang Ngutang, ngutang, ngutang Saya bilang menurut saya sekarang ini Bagusnya Antum bertanggung jawab aja Bagaimana caranya? Ya kalau nanti orang masukkan Antum penjara Ya sudah Kodor Allah Tidak ada jalan Orang seperti Antum Nanti gali lubang tutup lubang Dikasihani Orang tidak tobat-tobat Mungkin dia berharap kepada saya Untuk bisa saya tutupi Tapi saya lebih suka Untuk membuat orang itu Bertanggung jawab Dengan pilihannya sendiri Yaudah lah Bagaimana lagi Teman-temannya sudah bilang Anusad kalau si Fulan datang Tidak usah dibukain pintu Karena sudah tahu Pasti mau ngapain Pasti pinjam duit Pinjam duit ini Untuk nutupi pinjaman yang lain lagi Ya gitu Bukan hanya ini teman-teman Ada yang lebih parah Ada seorang sheikh dulu di Jeddah Sheikh ini punya kegiatan dakwah Dakwah loh Sheikh ini punya kegiatan dakwah Bikin debat Dengan orang-orang ateis Namanya Abdul Al-Qasimi Abdul Al-Qasimi ini Mungkin karena dia terlalu sering debat Ujung-ujungnya dia termakan Dengan hujahnya sendiri Mungkin dia suatu hari Anggeplah dia kalah pintar Dengan orang ateis Akhirnya dia Wafat ateis Kalau yang tadi Wafat ngerokok Insya Allah masih muslim Ya seandainya si yang merokok itu Dia wafat sambil ngerokok Ah gitu ya Mati tiba-tiba cabut nyewanya Insya Allah dia mau wafat Masih muslim Kalau wafatnya ateis bagaimana Ya Wafat dalam kondisi kafir Saya pernah ceritakan Di pertemuan perdana Ada seorang laki-laki Di masa dahulu Yang diceritakan oleh Al-imam Al-Qurtubi Dalam kitab Al-Tazkirah Filumuril Akhirah Ini dulunya adalah Seorang muadzin Mungkin dia karena sering Adhan Dan adhan di masa dahulu Harus naik ke menara Lama-kelamaan Suka ngeliat perempuan Tergelincir dia Dari keistikomahannya Sebagai orang masjid Jatuh ke dalam Kemurtadan Gara-gara Sering lihat perempuan Lalu dia tertarik Sama perempuan itu Dia bilang Nikah yuk Perempuannya bilang Boleh Tapi jadi Nasrani dulu Oleh karena teman-teman Mari mulai hari ini Terutama Setelah kita mendengar Apa yang dituliskan Ustaz Yazid disini Jaga diri Dan harus berhati-hati Jangan merasa diri aman Sampai sebulan ke depan Dua bulan ke depan Sampai setahun Dua tahun ke depan Karena kita tidak tahu Akhir hidup yang seperti apa Yang akan kita Hadapi nanti Dan tentu kita ingin Husnul khatimah Oleh karenanya Senantiasa menjaga Diantaranya adalah Menjaga pertemanan Hindari pertemanan-pertemanan Yang membuat kita Tidak sholat Pertemanan-pertemanan Yang membuat kita Sholat Tapi tidak di waktunya Contoh kecil Antum Satu klub Futsal Tapi dengan orang yang Kalau main itu Di jam sholat isya Yang mereka bilang Gampang Sholat isya itu Masih panjang waktunya Sampai nanti ada waktunya Antum Sholat isya nya jam 12 Sampai jam 2 Sampai lupa Dan akhirnya Sampai tidak sholat isya Sampai tidak sholat Karena kebiasaan Meremehkan itu Bisa menjatuhkan orang Keluar dari jalan Ke istiqamah Berhenti bergaul Dengan orang-orang yang demikian Kecuali Antum menjadi Pengaruh baiknya Kecuali dengan Kehadiran Antum disitu Orang-orang berubah Beda lagi ceritanya Berhenti dengan Bergaul dengan Sesama bujang yang Kalau ngumpul Selalu ngomongnya Perempuan Nanti Antum tergoda Yang mana sih Itu loh yang Yang mana Nanti aku kasih tau Lama-lama nanti Antum WA-WA lagi Sama perempuannya Karena ada juga Sebagian ikhwan ini Katanya WA-nya itu Seperti asrama akhwat Sudah dijuluki HPnya kayak asrama akhwat Katanya Kenapa? Karena isinya Cet-cet perempuan Kenalan sama akhwat Akhwat-akhwatnya juga Sama aja Mungkin akhwat-akhwatnya Ada di atas mungkin Yang kalau di cet ikhwan Dibalas Siapa? Oh iya Dimana tinggalnya? Oh anu Kalau kita itu jadi perempuan Siapa ini kok Kijil betul Langsung blok Kalau perlu Karena kita menjaga diri Kita wanita terhormat Wanita terhormat Tidak suka Kalau di Dikirim-kirimnya Seperti itu Tapi ternyata Ada sebagian akhwat Yang dikirimnya begitu Malah dilayani Ya Digombali jam 3 subuh Dibalasnya Ya Saya sangat berharap Untuk bisa menjadi imam Di rumahmu Saya akhwatnya sama juga Iya saya juga sangat berharap Imam-imam seperti Antun Azan dulu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyadu an la ilahe illa Allah Asyadu an la ilahe illa Allah Asyadu an la muhammedan rasulullah Asyadu an la muhammedan rasulullah Asyadu an la muhammedan rasulullah Surah Al-Fatihah La ilaha illallah Kita selesaikan sebelum nanti saya bikin rangkuman di papan tulis Kata penulis Seperti yang engkau dengar tentang kisah Bal'am bin Ba'ura Tapi saya sudah cek di Ibn Kathir Namanya ini ada beberapa versi Ada yang bilang namanya Ba'lam bin Ba'ura Ada yang bilang bin Abro Ada yang bilang dengan nama yang bahkan berbeda Umayya Fulan-Fulan Tentu bisa cek sendiri di Tarsinu Kathir Kisah Bal'am ini Dimana ia telah diberikan oleh Allah ayat-ayat kepadanya Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu Lalu dia mengikuti godaan syaitan Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat Kisah ini adalah kisah yang terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Al-A'raf ayat 175 Allah mengatakan Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka Apa yang dibacakan Mereka berita tentang orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Ayat-ayat kami Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu Lalu dia diikuti oleh syaitan Sampai dia tergoda Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat Imam bin Mulkathir rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat ini Abdul Razak mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud terhadu'an Dia berkata Bahwa yang dimaksud dengan orang ini Di ayat ini adalah orang dari Bani Israel Bernama Bal'am Ada pun Malik bin Dinar mengatakan Dia adalah seorang ulama dari Bani Israel Yang doanya senantiasa dikabulkan Al-Imam bin Mulkathir Menyebutkan tentang kisah doanya Tapi Ibn Mulkathir mengatakan Atar ini ghorib Aneh Kisahnya adalah bahwa Bal'am ini Dia punya doa-doa yang dikabulkan Kemudian Istrinya bilang Doakan aku agar bisa menjadi yang paling cantik di kalangan Bani Israel Didoakan oleh Bal'am ini Dan istrinya betul-betul jadi Wanita yang paling cantik di Bani Israel Tapi karena saking cantiknya Dia tidak menghargai lagi suaminya Karena akhirnya suaminya jengkel Maka suaminya bilang Kudoakan kamu jadi anjing Jadilah dia anjing Hingga akhirnya kemudian Anaknya yang bilang Kami sedih Mama kami sudah jadi anjing Bikin saja mama Jadi kembali seperti semula Maka didoakan oleh Bal'am ini Didoakan kembali seperti semula Hingga Dia kehabisan lagi Doa-doa yang dikabulkan Hanya saja kata Al-Imam bin Mulkathir Ini Riwayat yang aneh Yang ghorib Kemudian Mereka mengedepankannya Ketika menghadapi berbagai kesulitan Dialah yang Allah sebutkan Di dalam firmannya Kemudian dia melepaskan diri Dari ayat-ayat itu Dan firmannya Lalu dia diikuti oleh Saiton sampai tergoda Maksudnya adalah Dia tergoda oleh Saiton Dan dikuasainya Sehingga apa yang diperintahkan Oleh Saiton Diikuti dan ditaatinya Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman Maka jadilah si Balam ini Termasuk orang yang sesat Maksudnya adalah Orang yang binasa Bingung dan celaka Ini Contoh Kisah orang yang Su'ul Khotimah Orang yang tidak menjaga Kistiqomahan Meskipun dia sudah Mempelajari Ayat-ayat Teman-teman Siapkan pena Mari kita Rangkum apa yang Sudah disebutkan tadi Ibadah yang Allah Senang Ahabbul A'mal Ilallah Amal yang paling Allah Cintai Tadi disebutkan kurang lebih Ada empat Yang pertama adalah Madama Wa'inqalla Wa'inqalla Ahabbul A'mal Ilallah Adalah Madama Wa'inqalla Untuk Untuk Akhwat Kalau ingin lihat Tulisannya Bisa lihat di Youtube Sedang live Tapi kalau Tidak mau lihat Ya paling tidak Mohan bisa tenang Karena suaranya Umahat Dari sini Kedengaran Apa ini teman-teman Madama Wa'inqalla Apa ini Tadi ada disitu Continue Madama Continue Continue Wa'inqalla Meskipun Sedikit Yang kedua Yang Nabi Yang Allah Sukai Apa yang kedua Tadi Yang Adamut takalluf Takalluf Adamut takalluf Apa ini Adam itu tidak Takalluf Berlebih-lebihan Yang ketiga adalah Yang Ikhlas Yang Fihi ikhlas Yang di dalamnya Ada keikhlasan Tadi saya bilang Ikhlas ini Ada dua Selamat dari Asyirkul Akbar Kirik besar Dan selamat dari Kirik Kecil Dan yang selamat dari Kirik kecil ini Tadi ada tiga Yaitu Arya Beramal dalam rangka Sengaja Diperlihatkan Dalam rangka Supaya dapat dipuji Yang kedua adalah As-sum'ah Apetsu sum'ah Beramal Sengaja Diperdengarkan Dalam rangka Dipuji Yang ketiga adalah Beramal Untuk cari dunia Tadi saya hanya kasih contoh Kotip Sengaja Kotbah Cari Amplop Sebagian ustaz kita Dia bilang gini Termasuk juga Kalau ada Orang Jadi Pembimbing Travel Tujuannya Adalah dapat Mukhafaah Bikin travel Umroh Yang dicari Itu adalah Duitnya Atau pergi Kesana Pergi umroh Polak-balik Umrohnya Cuman sebentar aja Dia perhatiannya Sisanya Dia pengen cari Belanjaan-belanjaan Karena di Indonesia Dia punya toko-toko Gamis Bagaimana kita Mengatau Kadernya kita itu Cari dunia atau tidak Ini Di kepala ini Apa yang dipikirin Kalau yang dipikirin Hari-hari yang disibukan itu Belanja 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 Selamat disana Ini berarti cari Dunia Yang dipikirkan itu Sudah lagi Bukan soal Kekhusuan dalam ibadahnya Yang dicari adalah Belanjaannya Yang keempat adalah Apa Mutaba' Atau itiba' Apa itu itiba' Itu sesuai dengan Sunnah Ini Adapun Lawan dari sunnah ini adalah Bukan bida' Dan seperti minggu lalu Bid'ah ini ada yang Sifatnya modifikasi Berarti apa? Al-idhwafiyah Ada yang Hakiki Ini yang Sifatnya modifikasi Dan ini yang sifatnya Inovasi Modifikasi berarti Amalannya dari Islam Tapi kemudian digontak-ganti Seperti Solat Di dalam Islam Solat adalah solat Dengan caranya Nabi Ada orang solat Kalau mau salam Telapak tangannya Dibuka ke kanan Telapak kiri Dibuka ke kiri Adapun inovasi ini betul-betul Murni Tidak pernah datang dari Islam Kita sempat sebutkan juga kemarin Ini ada yang Mukaffir Ada yang Ada yang pelakunya menjadi kafir Ada yang pelakunya tidak menjadi kafir Demikian Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga Allah menjadikan kita orang-orang istiqamah Sampai akhir hayat Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khatimah Dan memasukkan kita semua ke dalam surganya Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilah ila anta Astaghfir kawatu bulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma